Di dalam Gunung Sageking, sudah lebih dari dua bulan sejak Feng Hao pergi, Joan of Arc dan Wan Xin sempat mengalami depresi dan fokus pada kultivasi untuk menghilangkan kerinduan mereka pada Feng Hao. Pada hari-hari ketika Feng Hao pergi, Wu Gang keluar lagi. Untungnya Tong Chong ada di sana, jadi dia tidak berani terlalu lancang. Namun, sarkasme di mulutnya semakin meningkat. Dari sudut pandangnya, Feng Hao pasti tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keraguan apapun. Dia hanya ingin menunggu Wu Hen kembali dan memberi pelajaran pada Tong Chong. Dia bahkan memikirkan bagaimana cara menduduki kedua gadis itu. He he, Tong Chong, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Kalau tidak, saat adikku kembali, kamu akan mendapat masalah. Dikelilingi oleh lebih dari selusin orang, Wu Gang terkeke puas, tetapi matanya menyapu Kiong Linger dan Wan Xin, yang tidak jauh, dengan niat jahat. Huff, mari kita tunggu dia kembali. Tong Chong meliriknya dan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Orang seperti ini terlalu menyedihkan. Meskipun dia berbakat, dia berpikiran pendek dan berpikiran sempit. Jika mereka tahu bahwa mereka telah memprovokasi apotekar tingkat bumi tertinggi, mereka tidak akan tertawa sekarang, bukan? Selain itu, ada master racun tingkat bumi tertinggi bersamanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kedua gadis itu. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Wan Xin menyekak ringat di dahinya. Hmm. Wajah cantik Joan of Arc juga sedikit lelah. Kedua gadis itu saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka turun dari arena. Kemana kamu pergi? Mengapa kamu tidak kembali bersamaku? He he. Dalam sekejap, Wu Gang memblokir kedua gadis itu. Dia menyipitkan matanya dan tidak menyembunyikan tatapan cabul di matanya. Enyahlah. Tong Chong berjalan mendekat dan sikapnya yang mengesankan memaksa Wu Gang mundur dua langkah. Dalam sekejap, wajah pucat Wu Gang memerah. Kekuatan Tong Chong tidak diragukan lagi. Di desa pinggiran ini, tidak banyak yang bisa menjadi lawannya. Pergi. Tong Chong melirik Wu Gang, yang penuh kebencian. Dengan baik. Melirik Wu Gang dengan jijik, kedua wanita itu berpegangan tangan dan berjalan menuju halaman. Tong Chong, akhirmu tidak akan bagus. Saat adikku kembali setelah membunuh bocah itu, itu akan menjadi hari kiamatmu. Dengan gelisah, Wu Gang meraung cemas, matanya merah. Apa? Mata semua orang terfokus padanya karena kata-katanya. Wu Hen sebenarnya pergi untuk membunuh Feng Hao. Mendengar ini, bahkan lelaki tua di meja pendaftaran sedikit mengernyit. Feng Hao adalah bibit terbaik di desa perimeter luar. Jika dia terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sage Monarch Mountain. Namun, di luar gunung Sage King, memang tidak ada aturan yang melarang saling membunuh. Apa? Wu Hen pergi untuk membunuh Saudara Hao. Wajah Joan of Arc dan Wan Xin pun menjadi pucat saat mendengar ini. Mereka telah melihat kekuatan Wu Hen. Meskipun Feng Hao juga memiliki bakat yang saleh, dia jelas bukan tandingan Wu Hen, yang berada di puncak alam kehormatan bela diri kelas 1. Saat mereka memikirkannya, emosi mereka menjadi kacau, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. He he. Melihat tatapan kaget di sekelilingnya, Wu Gang menjadi terlena. Dengan wajah penuh arogansi, dia berjalan menuju kedua gadis itu. Dia pasti akan mati, jadi. Siapa yang akan mati? Suara agak malas terdengar dari jauh. Melihat ke arah sumber suara, semua orang melihat seorang pria muda berjubah hijau berjalan ke arah mereka dengan senyum lucu di wajahnya. Di sampingnya berdiri Bai Yi dan Cheng Nan. Ada pun U2O18 dan U2O19. Mereka sudah kembali ke halaman. Saudara Hao. Kedua gadis itu menangis dan mata mereka yang berair berkaca-kaca. Mereka langsung melemparkan diri ke pelukan Feng Hao, ingin melampiaskan segala kerinduan yang mereka miliki selama dua bulan terakhir. Konyol, bukankah aku kembali sekarang? Melihat kedua gadis dengan air mata berlinang, Feng Hao menghibur mereka dengan lembut. Mata mereka yang sedikit merah dan bengkak membuat hatinya sakit. Melihat Feng Hao dan yang lainnya telah kembali, Tong Chong menghela nafas lega. Jika Wu Hen benar-benar berhasil, masa depannya di Gunung Sagei King akan sangat sulit. Bahkan Wu Hen belum mampu membunuhnya. Mungkinkah Wu Gang melakukannya dengan santai? Kerumunan itu bingung. Menurut mereka, jika Wu Hen benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti mati di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Wu Hen berada di sepuluh besar dewan konstelasi. Sementara yang lain curiga, Wu Gang tercengang. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Wu Hen. Sekarang Feng Hao masih hidup, bukankah itu berarti? Saat dia memikirkannya, wajahnya menjadi pucat. He he. Cheng Nan juga memandang Wu Gang, yang wajahnya menjadi hitam, dengan ekspresi mengejek sambil terkekeh. Anak ini mungkin tidak tahu kalau keluarganya sudah tidak ada lagi, kan? Apakah Anda ingin berlatih? Dia mengambil satu langkah ke depan. Kali ini, jika bukan karena 13, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, kebenciannya terhadap keluarga Wu cukup besar, tapi dia tidak bisa melampiaskannya. Anda. Pupil Wu Gang membesar, matanya dipenuhi ketakutan. Di bawah paksaan Cheng Nan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Hanya ketika antek-anteknya menyusul barulah dia berhenti. Melihat ekspresi jahat Cheng Nan, firasat buruk muncul di hatinya. Di mana saudaraku? Dia meraung, di mana saudaraku? Apa yang kamu lakukan pada saudaraku? He he, bagaimana denganmu? Cheng Nan masih memiliki senyuman di wajahnya. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar. Apa maksudnya? Mungkin Kahu Hen pergi untuk membunuh Feng Hao dan malah dibunuh. Mata semua orang menatap pemuda berpakaian hijau itu, hanya untuk melihat bahwa dia masih memiliki senyuman tenang di wajahnya. Namun, ketika mereka melihat senyuman di sudut mulutnya, mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Pergi. Melirik wugang yang tercengang, niat membunuh Feng Hao muncul. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia memeluk kedua gadis itu dan berjalan menuju ke arah halaman. Tiba-tiba, rasa bahaya membuat bulu kuduknya berdiri. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendorong kedua gadis itu menjauh. Astaga! Cahaya hitam yang menghancurkan bumi turun dari langit, jatuh tepat di atas kepala Feng Hao. Tubuhnya bersinar dengan kilau yang tak terlukiskan, dan seluruh tubuhnya terdorong ke tanah. Dengan suara keras, tanah bergetar, dan lubang melingkar besar muncul. Feng Hao menghilang tanpa jejak. Serangan mendadak itu begitu mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan orang tua yang bertanggung jawab di kantor pendaftaran pun selangkah lebih lambat. Dengan cepat, dia muncul di samping lubang yang dalam. Matanya bersinar saat dia melihat ke langit. Di sana, seorang lelaki tua berbaju hijau melayang di udara. Wajahnya dipenuhi aura pembunuh. Jelas sekali, dialah yang baru saja menyerang. Saudara Hao. Kedua gadis itu berteriak ketakutan. Wajah cantik mereka pucat, dan mereka mati-matian melompat ke dalam lubang yang dalam. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Hanya dengan melihat lelaki tua di langit, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Terlalu kuat. 402. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan tidak ada yang tahu mengapa dia menyerang. Kakek yang hebat. Saat itu, Wu Gang berteriak kaget, wajahnya penuh kegembiraan. Saat dia berteriak, hati semua orang bergetar. Orang tua yang tak terduga ini adalah leluhur agung klan Wu. Dengan kata lain, dia adalah monster tua yang telah hidup setidaknya beberapa ratus tahun. Monster tua itu telah muncul. Orang-orang ini dikutuk. Cheng Nan dan yang lainnya menjadi pucat. Leluhur agung klan Wu terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Penatua Wu Li, apa yang dia coba lakukan? Penatua Chu di kantor pendaftaran berbicara, matanya tertuju pada leluhur agung klan Wu, Wu Li. Hanya membunuh. Wu Li berbicara dengan suara penuh amarah. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak mempedulikan lelaki tua di kantor pendaftaran itu. Ini adalah gunung Sage King. Wajah Penatua Chu menjadi gelap dan suaranya seperti guntur. Pada saat yang sama, hatinya bergetar ketika mengingat apa yang telah terjadi. Mungkinkah Wu Hen benar-benar mati? Seorang yang terhormat bela diri puncak telah mati di tangan seorang pemuda yang hanya seorang leluhur bela diri. Pemikiran itu sungguh sulit dipercaya. Oh tidak, masih ada satu yang tersisa. Cheng Nan dan yang lainnya merasa getir. Mereka seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jika klan Wu tidak memiliki siapapun di gunung Sage King, mereka tidak akan menjadi salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Namun, semuanya sudah terlambat. Tiga belas masih di klan Feng. Sudah terlambat baginya untuk bergegas. Cupu, apakah kamu mencoba menghentikanku? Mata Wu Li bergerak-gerak. Aura pembunuhnya melonjak dan auranya yang tak terbatas menekan. Kerumunan merasa tercekik ketika mereka memandangnya dengan ketakutan. Wow, tampaknya peringkat kultivasi Wu Li lebih tinggi daripada Penatua Cupu di kantor pendaftaran. U-2-O-1-B Tegur Cupu, Wu Li mengabaikan aturan Sage King Mountain. Tahukah Anda konsekuensinya? Pak Tua, jangan gunakan aturan untuk menekanku. Jika kalian tidak bergerak, aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Wu Li tidak menghargainya sedikitpun, dan dia berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah. Auranya yang mengesankan menyebar dan bergelombang seperti gelombang pasang, dan semua orang mau tidak mau terdorong mundur. Huh, saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya. Ekspresi Cupu menjadi dingin saat auranya melonjak. Seperti batu yang membandel di arus deras, aura di sekitarnya mulai meluap ke segala arah. Namun, dari segi aura, dia memang kalah dengan Wu Li. Tidak baik. Cheng Nan dan yang lainnya juga tidak berdaya. Sekalipun Modu Ao-18 dan Modu Ao-19 datang, mereka tidak akan bisa membantu. Bagaimanapun juga, Wu Li jelas merupakan seorang marsial honorable peringkat 4. Gas beracun Modu Ao-19 tidak akan banyak berpengaruh padanya. Sial, andai saja tiga belas ada di sini. Melihat lubang yang dalam, hati Cheng Nan bergetar. Apakah mungkin baginya untuk bertahan hidup setelah terkena peringkat 4 marsial honorable? Apakah monster dari satu generasi akan mati seperti ini? Berengsek. Dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya dan bergegas maju, tetapi di bawah aura yang mengesankan ini, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Seorang marsial honorable peringkat 4 sudah berada di puncak rilem marsial honorable. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh leluhur bela diri. Wu Gang juga tercengang. Melihat kekuatan Wuli yang meluap-luap, dia tiba-tiba berpikir. Mungkinkah kakaknya benar-benar sudah mati? Saat dia memikirkannya, gelombang kesedihan muncul dari lubuk hatinya. Kakek buyut, beberapa dari mereka juga merupakan kaki tangannya. Anda harus membunuh mereka. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Cheng Nan dan yang lainnya sambil berteriak keras. Matanya dipenuhi dengan kekerasan. Dia ingin orang-orang ini mati, mereka harus mati. Ketika dia memikirkan kematian Wu Hen, dia benar-benar menjadi gila dan wajahnya dipenuhi kedengkian. Berengsek. Melihat Wuli memperhatikan mereka, hati Cheng Nan bergetar. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Mereka tahu bahwa keluarga Wu telah dihancurkan dan lelaki tua ini pasti sudah gila. Dia pasti tidak akan berhenti. Kalian semua harus mati. Memang benar, saat mendengar teriakan Wu Gang, Wuli kembali menggila. Cahaya hitam melonjak dan menutupi seluruh langit. Suara deburan ombak seperti suara tsunami. Bum-bum-bum. Ombak yang bergelombang jatuh dari langit. Wuli menjadi gila. Dia tidak ingin membunuh satu atau dua orang, dia ingin membunuh semua orang di depannya. Sial, apakah orang tua ini gila? Aura yang luas membuat cupu tidak mampu menahannya dan dia terpaksa mundur. Dia tidak mengerti mengapa Wuli begitu ceroboh. Bahkan jika Wu Hen sudah mati, seharusnya tidak demikian. Perlu diketahui bahwa pendatang baru di sini berasal dari berbagai kekuatan. Apakah keluarga Wu ingin menjadi musuh publik? Energi yang meluap membuat semua orang buru-buru menolak. Namun, itu seperti percikan api, tidak ada gunanya. Saat mereka menutup mata dan menunggu kematian, suara yang memekatkan telinga terdengar. Desir. Seolah-olah langit dan bumi telah terkoyak. Awan gelap di langit langsung terbelah dua. Sinar matahari yang menyilaukan kembali menyinari. Semua orang melihat seorang lelaki tua berwajah dingin melayang di langit. Astaga. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan. Wuli terlempar dan jatuh ke tanah. Beberapa tulangnya patah. Dia terjatuh di sana dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Itu hanya satu serangan, tapi kekuatannya luar biasa. Wuli tidak bisa melawan. Penatua Lu lagu. Wajah cupu penuh kegembiraan. Orang yang datang adalah asura dingin, Lu Song. Dia pasti seorang raja bela diri. Semua orang terkejut. Jika dia bukan seorang martial king, lalu siapakah dia? Wajah Wuli penuh kebencian dan niat membunuh. Namun, dengan kehadiran Lu Song, dia masih tidak berani bertindak sembarangan. Apa yang telah terjadi? Melihat lubang besar di tanah, Lu Song mengerutkan kening. Suaranya nyaring dan menakutkan. Karena Feng Hao berada di luar desa, Lu Song sering memperhatikan situasi di sini. Dia bergegas ketika dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Penatua Wuli lah yang menyerang murid-murid desa luar. Kata cupu. Menyerang murid-murid desa luar. Dua tatapan tajam tertuju pada Wuli, menyebabkan tubuhnya gemetar. Meskipun dia adalah seorang marsial yang mulia, dia masih jauh dari tandingan Lu Song. Oh tidak, Feng Hao. Cheng Nan dan yang lainnya sadar dan bergegas menuju lubang yang dalam di tanah. Mereka tidak tahu apakah Feng Hao sudah mati atau masih hidup. Feng Hao. Mendengar nama itu dan melihat sosok yang dikenalnya, mata Lu Song berbinar. Mungkinkah? Dia punya firasat buruk. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak Feng Hao dan kedua gadis itu. Berengsek. Aura besar muncul dari tubuhnya, mengguncang seluruh dunia. Dia memelototi Wuli dan memarahi. Beraninya Wuli menyerang murid desa luar. Apa? Mendengar suara tegas Lu Song, sebelum Wuli sempat bereaksi, dia merasakan tekanan besar jatuh di dadanya. Seketika, dadanya roboh dan dia mengeluarkan setegup darah. 403. Melihat Wuli meludahkan darah, semua orang tercengang. Bahkan Wuli dan Cupu tidak mengerti. Mengapa penatua agung Lu Song begitu marah? Tidak ada yang tahu alasannya. Pikirkan tentang itu. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang pemula, bisakah dia dibandingkan dengan seorang penatua? Ini benar-benar mustahil. Berengsek. Lu Song sangat marah saat melihat jurang maut. Dia menamparkan Wuli lagi dan mengirimnya terbang. Wuli memuntahkan setegup darah dan banyak tulangnya patah. Dia terbaring di tanah seperti anjing mati. Itu sangat kontras dengan penampilannya yang megah sebelumnya. Itu sungguh mengerikan. Kakek yang hebat. Wugang bergegas mendekat dan menggendong Wuli yang sedang batuk darah. Matanya penuh kepanikan. Cupu. Setelah melakukan semua ini, Lu Song berteriak. Ya. Cupu tidak berani untuk tidak menghormati Grand Supreme Elder ini. Kirim keduanya ke balai hukuman dan beritahu tim penegakan hukum untuk menangkap semua murid keluarga Wu. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Apakah kamu mengerti? Lu Song memberikan serangkaian perintah yang membuat semua orang terdiam. Bukankah dia mencoba memusnahkan keluarga Wu? Apakah kamu mengerti? Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Cupu menganggup dan berjalan menuju Wu Li dan Wugang. Dia melumpuhkan Wugang, yang mencoba melawan, dan membawa mereka ke langit. Kemudian, tim penegakan hukum mulai mengambil tindakan. Mereka mulai mengambil tindakan di seluruh gunung Sein King. Di lubang yang dalam, Feng Hao terbaring di sana, darah muncrat dari mulutnya. Matanya penuh ketakutan. Kali ini, jika dia tidak memiliki bakat pertahanan kura-kura hitam, dia akan mati secara tidak wajar. Meski begitu, dia terluka parah. Bahunya hampir terkilir, dan beberapa tulangnya patah. Untuk menutupi kepalanya, salah satu tangannya hampir pincang. Apalagi sebagian besar ototnya patah. Darah muncrat, membuatnya tampak seperti pria berlumuran darah. Saudara Hao. Dua tangisan sedih terdengar saat Kionglinger dan Wansin terbang turun dari atas. Jangan. Melihat kedua wanita yang menerkamnya, Feng Hao buru-buru menghentikan mereka. Gerakan kecil saja sudah menyebabkan otot-otot di tubuhnya meregang, dan sudut mulutnya bergerak-gerak kesakitan. Bagaimana kabar Saudara Hao? Joan of Arc berhenti di situ. Matanya yang berair dipenuhi rasa panik, dan air mata mengalir di pipinya. Selain dia, situasi Wansin tidak jauh lebih baik. Benar-benar sebuah bencana yang tak terduga. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Melihat kedua gadis itu menangis, Feng Hao merasakan sakit hati sekaligus sakit di hatinya. Dia menghibur mereka, jangan menangis. Melihat pemandangan yang begitu menyedihkan, bagaimana kedua wanita itu bisa menghentikan air mata mereka. Siapa yang membunuhku? Saat dia menatap langit yang dipenuhi awan hitam dan mendengarkan raungan marah lelaki tua itu, pikiran Feng Hao berpacu, dan dia langsung teringat pada keluarga Wu. Oh tidak, masih ada orang-orang dari klan Wu di Gunung Sein King. Hati Feng Hao tenggelam, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Tidak ada gunanya menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa memohon pada Lu Song untuk segera datang. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika dia menghancurkan keluarga Wu, monster tua di atas pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Memikirkan hal ini, dia juga sangat cemas. Dia mempercepat ramuan itu di Encyclopedia Pestisida Ajaib. Obat dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, dan otot, tulang, dan tendonnya perlahan pulih. Tidak ada keraguan tentang obat di Encyclopedia Pestisida Ajaib. Meskipun obatnya hanya pada tahap dasar tingkat bumi, kecepatan pemulihannya bisa mencapai puncak tingkat bumi. Oleh karena itu, pendarahan segera dihentikan, semua tulang tersambung, dan otot-otot yang tegang juga sembuh. Ayo cepat keluar dari sini. Feng Hao masih sedikit khawatir karena hanya mengandalkan Lu Song. Memikirkan hal ini, dia mulai berjuang untuk berdiri. Begitu dia bergerak, dia tersentak lagi. Itu terlalu kejam. Kali ini, ini bukan yang terburuk. Saudara Hao, kenapa, bukankah membunuh orang di Gunung Raja Suci dilarang? Wansin bertanya sambil mendukung Feng Hao. Itu keluarga Wu. Ayo, kita keluar dari sini dulu. Saat ini, tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Melihat awan gelap di langit, Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Pikirannya berkedip, dan pedang pembunuh dewa, yang melayang di atas pusaran bela diri Yuan, muncul di tangannya. Ikuti aku. Feng Hao mengayunkan pedang panjangnya, dan dinding batu itu jatuh seperti tahu. Menarik kedua gadis itu, dia berlari keluar dengan cepat. Dengan pedang pembunuh dewa di tangannya, tidak ada apapun di depannya yang bisa menghentikannya. Segera, mereka bertiga menghilang ke dalam lubang. Ketika Cheng Nan dan yang lainnya melompat ke dalam lubang, mereka melihat genangan darah dan kotoran. Mereka pasti melarikan diri. Melihat dinding batu yang tertutup tanah, mereka sampai pada kesimpulan ini. Untungnya, mereka baik-baik saja. Karena mereka bisa melarikan diri, itu berarti mereka aman. Pada saat ini, Lu Song akhirnya merasa lega. Kemudian, wajahnya berubah serius, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Wuli menyerang Grandmaster? Guru besar. Cheng Nan dan yang lainnya bergidik. Jika gelar, Grandmaster, berasal dari orang lain, itu tidak akan menjadi masalah besar karena Feng Hao adalah seorang alkemis tingkat bumi. Namun, ketika itu keluar dari mulut ahli rilem martial king, itu memiliki arti lain. Untuk disebut Grandmaster oleh Raja Beladiri, dia harus memiliki identitas yang luar biasa. Tetua, seperti ini. Setelah menenangkan diri, Cheng Nan menceritakan semua yang terjadi tanpa melewatkan satu katapun. Dari permusuhan dengan Wu Gang, tindakan keluarga Wu, hingga kehancuran keluarga Wu. Dalam waktu singkat satu tahun, keluarga Wu, salah satu dari sepuluh kekuatan besar kekaisaran, dihancurkan oleh pemuda ini. Jika itu orang lain, Lu Song tidak akan mempercayainya. Namun, orang ini adalah Feng Hao. Penjaga rilem martial king. Mendengar tentang 13, hati Lu Song gemetar. Saya mengerti, Anda dapat berkultivasi dengan damai mulai sekarang. Saya akan menyelesaikan masalah keluarga Wu. Lu Song mengangguk, dan nadanya sedikit melambat. Kalimat terakhirnya tegas dan tegas. Keluarga Wu harus dimusnahkan. Kalau tidak, jika mereka membuat marah alkemis tingkat surga ini, bahkan kekaisaran tidak akan mampu menahan amarahnya. Terima kasih, Penatua. Cheng Nan dan yang lainnya sangat senang dan segera mengucapkan terima kasih. Mereka tahu bahwa Feng Hao lah yang memainkan peran yang menentukan. Setelah melihat Lu Song, mereka sepertinya mengerti kenapa Joan of Arc dan Wan Xin sama-sama dipilih untuk memasuki Gunung Sein King. Setelah meninggalkan Gunung Sein King, Feng Hao masih sedikit khawatir masih ada sisa-sisa keluarga Wu, jadi dia langsung bergegas ke Kerajaan Kabut Barat. Sepanjang jalan, dia menceritakan segalanya kepada kedua gadis itu. Ketika mereka mengetahui bahwa dunia luar telah mengalami perubahan yang mengejutkan, kedua gadis itu juga sangat terkejut. Tapi untungnya, semuanya sudah berakhir. Hah! Melihat kedua gadis yang telah pulih, hati Feng Hao masih cukup berat. Semua ini karena wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Sekarang dia telah menyempurnakan esensi jiwa kilin api dan penyuguntur, fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat tirani. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memulihkan energinya. Kristal Wu terlalu lambat. Kristal yang aneh. Jika dia memiliki cukup kristal aneh untuk dimurnikan, dia bisa langsung maju ke puncak alam leluhur bela diri. 405. Energi tirani membutuhkan tubuh tirani untuk menampungnya. Jika fisik seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan yang besar, hanya ada satu cara untuk melakukannya, dan itu adalah meledak. Sama seperti virtual marsial di tubuh Feng Hao. Karena fisiknya terlalu lemah, dia tidak bisa menahan keberadaan seni bela diri ilusi. Jika dia tidak memiliki teknik evolusi untuk menekannya, dia sudah lama berubah menjadi mayat yang mengering. Namun, setelah menyempurnakan esensi jiwa fire kilin dan thunder turtle, jelas bahwa fisik Feng Hao telah meningkat pesat. Faktanya, masih banyak manfaat lain yang tidak disadari Feng Hao. Yang paling jelas adalah kekuatan kilin, yang memungkinkan dia menggunakan lengan kilin. Lalu ada pertahanan kura-kura hitam. Adapun kekuatannya, Feng Hao tidak tahu. Adapun leluhur bela diri, yang perlu mereka lakukan adalah membuka lima pusaran energi bela diri di lima organ tubuh manusia. Ini hanyalah akumulasi energi. Jadi, Feng Hao memikirkan kristal aneh. Jika dia memiliki cukup kristal ganjil, maka dia bisa langsung maju ke puncak alam leluhur bela diri dan menerobos ke alam kehormatan bela diri. Selama dia mencapai alam kehormatan bela diri, dengan fisiknya, apa yang perlu ditakutkan? Namun, kristal aneh tidak mudah didapat. Tempat ekstrim tidak mudah ditemukan, dan mungkin belum tentu ada kristal ganjil di sana. Guru besar. Dengan kecepatan Feng Hao, Lusong secara alami menyusulnya. Penatua Lu. Melihat bahwa itu adalah Lusong, Feng Hao merasa lega. Dia tahu bahwa masalahnya harus diselesaikan. Saya minta maaf telah mengagetkan Tuan. Melihat Feng Hao yang berlumuran darah, Lusong masih sedikit ketakutan. Di saat yang sama, dia terkejut. Wu Li adalah yang terhormat bela diri peringkat puncak empat. Dia pasti menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Sumo. Namun, pemuda itu masih hidup. Bukankah ini buktinya? Lebih penting lagi, dia telah mendengar dari Cheng Nan bahwa ada Raja Beladiri yang tinggal di keluarga Feng Kerajaan Kabut Barat. Seseorang membunuh Raja Wu dari keluarga Wu. Pemuda ini terlalu misterius. Terkadang, Lusong sering bertanya-tanya apakah dia benar-benar keturunan keluarga kerajaan di kerajaan tersebut. Klan Feng. Memang benar, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Untungnya. Dengan santai mengayunkan tangan dan kakinya, Feng Hao kurang lebih telah pulih ke keadaan normalnya. Keluarga Wu, Syfex telah dikendalikan sepenuhnya. Jangan khawatir, guru. Lusong menjelaskan lagi. Terima kasih, Penatualu. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia tahu hasilnya ketika dia melihat Lusong. Pada titik ini, Joan of Arc dan Wan Xin merasa lega. Magister dan BSP. Melihat Feng Hao tidak marah, Lusong menghela nafas lega dan segera menyampaikan undangan. Seorang alkemis tanpa temperamen seperti ini jelas merupakan makhluk langka di dunia ini. Ini. Feng Hao ragu-ragu. Meskipun budidaya di alam Gunung Sengking beberapa kali lebih cepat dibandingkan di dunia luar, namun hal itu jelas tidak secepat memurnikan kristal aneh. Itu saja. Melihat Lusong mengerutkan kening, Feng Hao terkekeh dan menjelaskan, Penatualu, Syfex sedikit istimewa. Gunung Sage Monarch memang merupakan tempat yang bagus untuk bercocok tanam, tetapi tidak cocok untuk BSP. Tidak cocok. Kedua gadis itu dan Lusong memandangnya dengan heran. Itu benar. Feng Hao mengangguk, matanya berkedip. U-2-1 membutuhkan kristal ganjil, Apakah Penatualu punya kabar? Kristal aneh, atribut es dan api. Lusong sedikit mengernyit dan bertanya. Apa saja, asalkan itu kristal ganjil. Apapun. Lusong terkejut lagi dan memandangnya dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan, hatinya bergetar hebat. U-2-1 lebih istimewa. Di bawah tatapan herannya, Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Dia tidak perlu menyembunyikan ini lagi. Selain itu, dia yakin Lusong tidak akan menyebarkannya. Sejak saat ini, Feng Hao memercayainya. Merasa. Lusong menghirup udara dingin. Bahkan jika dia berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya saat ini. Pemuda ini menentang surga. Dia bisa memurnikan kristal ganjil dengan atribut apapun. Konsep macam apa itu? Ini benar-benar belum pernah terjadi. Apalagi belum pernah ada orang di dunia ini yang bisa memiliki dua atribut sekaligus. Namun, dia sudah memiliki dua atribut dan dapat memadukannya dengan sempurna. Memikirkan hal ini, Lusong sedikit lega. Joan of Arc dan Wan Sin juga agak terkejut, tapi lebih dari itu, mereka bangga. Inilah pria yang ada di hatiku. Kedua wanita itu percaya bahwa Feng Hao pasti akan berdiri di puncak benua. Karena dia tidak akan kalah dari siapapun. Saya mengerti. Lusong menarik napas panjang, tapi masih ada sedikit ketakutan di matanya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Tempat-tempat ini mungkin menghasilkan kristal aneh. Kamu bisa mencobanya. Terima kasih, Penatualu. Feng Hao sangat gembira dan segera mengambilnya. Saudara Hao. Kedua wanita itu berdiri di samping dan secara alami memahami niat Feng Hao. Aku berangkat lagi. Inilah yang tidak mereka inginkan, tetapi mereka tidak ingin menyeret Feng Hao ke bawah, jadi emosi mereka sangat rumit saat ini. He he. Memeluk kedua wanita itu ke dalam pelukannya, Feng Hao memeluk mereka erat-erat. Merasakan tubuh mulus kedua wanita itu, jantungnya juga sedikit panas, dan napasnya sedikit cepat. Merasakan gerakan Feng Hao yang tidak biasa, prona merah menawan muncul di wajah cantik kedua wanita itu. Untuk sesaat, mereka sangat cantik. Melihat pemandangan ini, wajah Lusong berkedut, dan dia berbalik, pura-pura tidak melihatnya. Linger, sinir. Setelah sedikit kehangatan, Feng Hao menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan dengan lembut menarik perhatian kedua wanita itu sebelum berkata. Kau tahu, sebenarnya Saifex tidak ingin meninggalkanmu, tapi jika dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa melindungimu sama sekali. Memikirkan kejadian ini, Feng Hao sedikit takut. Jika Cupu tidak menghentikannya, maka akan sulit untuk melarikan diri kali ini. Beri Saifex dua tahun, setelah dua tahun, Saifex akan kembali dan menikahimu. Saat dia mengatakan itu, dia penuh dengan kesombongan. Dua tahun, paling lama dua tahun untuk menjadi ahli bela diri. Kembalilah dan nikahi kamu. Kata-kata ini membuat wajah cantik kedua wanita itu semakin merah, namun mereka semakin bahagia. Mereka telah lama menunggu beberapa kata ini. Mengapa Linger dan Siner tidak bersedia? Melihat penampilan malu-malu kedua wanita itu, Feng Hao meringkuk di sudut mulutnya. Matanya penuh senyuman, tapi kata-katanya terdengar sedikit kecewa. Tidak. Kedua wanita itu mengangkat kepala, dan pada akhirnya, mereka melihat mata Feng Hao yang agak lucu. Keduanya mengangkat tinju dan memukul dada pemuda itu beberapa kali. Setelah kehangatan, tibalah waktunya berpisah. Dengan berpisah, pasti ada reuni. Perpisahan itu menyakitkan, tapi reuni itu manis. Mengapa? Ling, Er, Sin Er, apakah kamu ingin aku menikah denganmu sekarang? Melihat kedua wanita itu enggan melepaskannya, Feng Hao sedikit main-main. Kedua wanita itu sangat bersedia, tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat. 406. Setelah berpegangan tangan dan berbalik, mata Joan of Arc dan Wan Sin sedikit sedih. Mereka harus menunggu dua tahun lagi. Mereka menggigit bibir dan berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihan mereka. Mereka tidak ingin Feng Hao mengkhawatirkan mereka, jadi mereka harus kuat. Fiuh! Menghembuskan napas ringan, hati Feng Hao juga sedikit sedih. Dia tidak ingin kedua gadis itu bersedih, tapi demi stabilitas masa depan, dia harus melakukan ini. Virtual Marsial selalu menjadi ancaman terbesar. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak akan merasa nyaman. Penatualu, aku serahkan segalanya padamu. Feng Hao dengan hormat memberi hormat pada Lusong. Guru, jangan khawatir. Selama Lusong ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan mereka kehilangan sehelai rambut pun. Lusong berjanji secara langsung. Kalau begitu, dia harus merepotkan Lusong. Dengan jaminan dari Raja Beladiri ini, apalagi yang perlu dikhawatirkan Feng Hao. Saat dia berbalik, Feng Hao bertanya lagi. Penatualu, pernahkah Anda mendengar tentang Kihua? Begitu dia mendengar dua kata ini, tubuh Lusong gemetar, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan wajahnya berubah drastis. Mengapa guru menanyakan hal ini? Mata Lusong sedikit mengelak, dan dia bertanya dengan tidak wajar. Penatualu mengetahui keberadaan Kihua. Awalnya, itu hanya pertanyaan biasa. Melihat ekspresi Lusong, mata Feng Hao berbinar dan dia langsung bertanya. Ini. Lusong mengerutkan kening, seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Mengapa? Hati Feng Hao jatuh, dan dia mengerutkan kening dan berkata dengan sangat serius. Penatualu, sejujurnya, saya sangat membutuhkan Kihua. Jika Anda tahu, tolong beritahu saya, ini sangat penting bagi saya. Tetapi, melirik pemuda yang berhati-hati itu, kerutan di dahi Lusong semakin dalam. Dia membuka mulutnya beberapa kali, dan akhirnya mendesah pelan. Mendesah. Tuan harus memilikinya. Dia harus memilikinya. Feng Hao menganggup dengan serius. Hal ini terkait dengan kebangkitan Elder Fan. Selama masih ada secerca harapan, dia tidak akan menyerah. Mendesah. Lusong menghela nafas lagi, dan matanya menjadi agak jauh. Kihua, Kiguo, itu hanya legenda. Legenda. Feng Hao tertegun dan langsung bertanya. Mungkinkah bunga ki tidak ada di dunia ini? Ya. Lusong menjawab dengan pasti. Di bawah tatapan bingung Feng Hao, dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah informasi tentang Ki Flower. Grandmaster, silakan lihat. Oh. Mata Feng Hao berbinar. Dia mengambilnya, membukanya, dan membacanya dengan cermat. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut, dan semakin serius ekspresinya. Bunga ki, buah ki. Kedua benda ini bisa dikatakan sebagai benda suci di dunia, terutama buah ki yang bisa disebut sebagai benda ketuhanan. Kenapa dia mengatakan itu? Itu karena kemanjurannya. Seekor bunga bisa memperpanjang umur seseorang hingga seratus tahun. Satu buah ki dapat memperpanjang umur seseorang hingga tiga ratus tahun. Kedua efek ini cukup untuk membuat semua ahli di benua ini menjadi gila. Mengapa kita perlu berkultivasi? Bukankah itu hanya mencari keabadian? Setiap level hanya menambah umur seratus tahun. Bahkan seorang sage hanya bisa hidup selama seribu tahun. Seribu tahun bisa dikatakan lama, namun bisa juga dikatakan singkat. Di level sage, siapa yang rela mati? Siapa yang rela berubah menjadi secangkir tanah? Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin mereka ingin hidup. Coba pikirkan, dengan adanya benda suci yang bisa memperpanjang umur seseorang, akankah mereka melepaskannya? Jika bunga ki dan buah ki benar-benar ada, pasti akan menjadi sesuatu yang diperjuangkan semua orang, dan mungkin akan punah. Tetapi, bunga ki dan buah ki tidak hanya tidak punah, tetapi tumbuh subur, dan jumlahnya banyak. Kebanyakan dari mereka tidak dapat dihitung, dan mereka membentuk barisan pegunungan. Mengapa benda suci yang membuat semua ahli menjadi gila bisa tumbuh begitu subur? Kita harus tahu bahwa bunga ki dan buah ki adalah benda suci yang bahkan membuat para sage tergila-gila. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Lalu, kenapa hanya bisa membuat orang menghela nafas? Alasannya sederhana. Karena bunga ki dan buah ki, kedua benda suci ini tumbuh di salah satu dari enam area terlarang di benua langit bela diri, tanah kehidupan terlarang. Tanah kehidupan terlarang sudah ada sejak zaman kuno. Dalam seribu mil, siapapun yang masuk ke dalamnya akan mati. Kebanyakan dari mereka akan tersedot hingga kering, dan seluruh energinya akan kembali ke tanah. Ini adalah area terkutuk. Di dalam, selalu terdengar lolongan Dewa Ganas yang mengguncang langit. Banyak orang dengan alam rendah akan tersesat dalam lolongan ini jika mereka terlalu dekat. Mereka akan masuk dalam keadaan linglung, dan pada akhirnya, mati tanpa mengetahui alasannya. Tidak ada yang tahu apa suara lolongan itu. Sejak zaman kuno, setelah bertahun-tahun, lolongan ini tidak pernah berhenti. Terlebih lagi, di dalam tanah terlarang ini, bahkan para sage pun tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa berjalan. Awalnya, kawasan ini tidak akan banyak menarik perhatian. Namun, di area inilah yang membunuh semua makhluk hidup, bunga ki dan buah ki dapat memperpanjang umur seseorang. Oleh karena itu, tidak diketahui berapa banyak ahli yang kehilangan nyawa di tanah terlarang ini. Bisa dikatakan setiap jengkal tanah terlarang itu terdiri dari tulang belulang para ahli. Bahkan jumlah sage yang tewas tidak diketahui. Tanah kehidupan terlarang selalu menjadi misteri. Itu adalah misteri yang tertinggal dari zaman kuno, dan tidak ada yang tahu alasannya. Mungkin hanya kaisar yang telah mengintimidasi dunia selama era purbakala yang mengetahui satu atau dua hal. Terlebih lagi, justru karena kaisar yang telah memetik bunga ki dan buah ki dan menghadiahkannya kepada mereka yang telah melakukan perbuatan baik, maka efek dari kedua benda suci ini telah diturunkan. Namun, selain kaisar ini, tidak ada seorang pun yang berhasil. Jika tidak, tanah kehidupan terlarang tidak akan menjadi salah satu dari enam wilayah terlarang di benua ini. Yang disebut tanah terlarang adalah tanah kematian. Siapapun yang masuk akan mati, terlepas dari tingkat budidaya mereka. Tanah terlarang. Feng Hao mengerutkan kening. Membaca deskripsi tanah terlarang pada gulungan itu, Feng Hao juga merasakan hawa dingin di tubuh dan pikirannya. Bahkan para sage pun tidak akan ragu untuk mati. Tidak peduli betapa sombongnya mereka, mereka tidak akan berpikir bahwa mereka bisa dibandingkan dengan para sage, bukan? Ia juga tidak menyangka bahwa efek bunga ki tidak hanya menyehatkan energi seseorang, tetapi juga memperpanjang umur seseorang. Godaan seperti itu sungguh tak tertahankan. Namun, Penatua Fen membutuhkan bunga ki untuk bangun, yang membuat Feng Hao agak kesal. Haha, itu benar. Melihat penampilan Feng Hao yang sedih, Lusong merasa lega. Oleh karena itu, bunga ki dan buah ki hanyalah legenda. Dipahami. Feng Hao menyerahkan gulungan itu kembali ke Lusong, tetapi di dalam hatinya, dia sudah menghafal rute menuju tanah terlarang. Terima kasih, Penatua Lu. Mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak diok kecil. Di dalamnya, terdapat benit ratai milik Raja Tanaman Teratai Merah. Bawalah ini bersama Anda, dan ini dapat menekan penyakit tersembunyi di tubuh Anda. Minum obatnya setiap hari, dan saat Anda kembali lagi, penyakit tersembunyi itu akan hilang sekaligus. Terima kasih, Guru Besar. Lusong sangat gembira. Setelah mengambil kotak diok, dia merasa segar. Melihat kedua wanita itu dibawa pergi oleh Lusong hingga mereka menjadi titik hitam kecil di langit, Feng Hao menghela nafas pelan dan terbang menuju tanah kehidupan terlarang. Jika dia tidak pergi ke sana sekalipun, dia tidak akan berdamai. 407. Setelah setengah bulan, Feng Hao telah lama meninggalkan wilayah dinasti emas. Sepanjang perjalanan, dia makan dan tidur di alam terbuka dan melewati enam tempat ekstrim, namun dia bahkan tidak mendapatkan satu pun kristal ganjil. Ini membuatnya menghela nafas karena kristal ganjil tidak semudah itu didapat. Pertama-tama, ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik di dunia. Bahkan jika kristal ganjil diproduksi, mereka pasti sudah disita oleh pembangkit tenaga listrik sejak lama. Oleh karena itu, Feng Hao dianggap beruntung. Lagipula, pembangkit tenaga listrik biasa meremehkan pergi ke kerajaan kecil. Saat ini, hari sudah larut malam. Awan menutupi bulan dan bintang, dan keadaan sangat gelap. Ada lampu di depannya, dan sebuah kota kecil terlihat. Dia melirik beberapa bumbu yang tersisa di ring dan melangkah maju. Meskipun dia tidak memiliki kebutuhan makanan yang tinggi, selalu baik untuk mendapatkan bumbu. Bagaimanapun, dia tidak bisa memperlakukan dirinya sendiri dengan terlalu buruk. Ketika dia mendekat, itu hanya bisa dianggap sebagai kota kecil. Saat ini, sebagian besar orang sudah memasuki alam mimpi, dan hanya sedikit lampu yang masih bersinar. Feng Hao berjalan ke kota, berjalan mengelilingi lingkaran besar, dan akhirnya menemukan sebuah toko kecil yang belum tutup di sudut terpencil. Ini sebenarnya penginapan yang sangat kecil, dan hanya ada tujuh atau delapan meja di dalamnya. Meja dan kursinya tampak agak tua, dan semuanya dipoles hingga berkilau. Mereka tampak antik dan sangat bersih. Pak Aman, apakah kamu punya bumbu di sini? Berjalan ke depan, Feng Hao bertanya dengan sopan. Penjaga toko adalah seorang lelaki tua berambut putih. Waktu telah meninggalkan bekas di wajahnya, dan penuh kerutan. Dia tampak lelah karena cuaca, dan ada banyak tambalan di pakaiannya. Kehidupannya tampaknya tidak terlalu baik. Melihat seorang pemuda pendiam berjalan keluar sendirian pada larut malam, lelaki tua itu merasa sedikit terkejut. Tentu saja ada bumbunya. Meskipun lelaki tua itu terkejut mengapa Feng Hao hanya meminta bumbu, dia tetap menjawab dengan sangat sopan. Siapkan seratus kati untuk saya bawa. Eh. Orang tua itu memandang Feng Hao dengan tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan tersenyum pahit. Saudaraku, aku tertawa. Bagaimana toko kecil ini bisa memiliki seratus kati bumbu? Ini. Feng Hao menatap kosong sejenak, lalu segera melihat sekeliling. Penginapan ini terlihat sangat tua. Memang tak ada bandingannya dengan penginapan-penginapan mewah di kota-kota besar. Kemudian bawakan beberapa piring dan anggur. Mari kita tunggu sebentar dan lakukan persiapan. Penginapan itu terlalu kecil, dan kondisi kehidupan lelaki tua itu tidak terlalu baik. Dia adalah penjaga toko, pelayan, dan juru masak. Tak lama kemudian, ayam bakar harum tersaji. Mencium aromanya, air liur Feng Hao hampir mengalir keluar. Kiu-Kiu kecil, yang berada di dadanya, juga menjulurkan kepalanya, matanya yang besar berbinar. Suara mendesing. Tanpa menunggu Feng Hao bergerak, Xiao Kiu-Kiu sudah mengambil inisiatif. Sambil memegang sepiring ayam panggang, ia mulai menggerogotinya di atas meja, pantatnya yang berbulu menghadap Feng Hao. Dengan sepenuh hati pada ayam panggang di depannya, ia mengabaikan tatapan marah Feng Hao. Eh! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tersenyum canggung pada lelaki tua yang tercengang itu. Paman, ini hanya satu. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk mendapatkan yang lain? Ini. Orang tua itu terkejut. Jejak rasa malu melintas di wajahnya saat dia tersenyum pahit. Sejujurnya, toko tersebut tidak lagi memiliki ayam panggang. Tidak lagi. Feng Hao terkejut sejenak. Lalu dia tersenyum dan berkata, bawakan aku apa saja. Oh iya, bawakan aku bumbu saja. Baiklah. Orang tua itu menjawab dan berjalan ke Aola belakang. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan membawa beberapa sayur dan bumbu. Terima kasih, Paman. Feng Hao berkata dengan sopan. Dia mengeluarkan sepotong besar daging binatang dari cincinnya. Dengan rentangan telapak tangannya, energi bela diri menyembur keluar. Beberapa saat kemudian, aroma daging menyebar. Dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Melihat energi bela diri Feng Hao memancar keluar, lelaki tua itu tampak sangat terkejut. Cara dia memandang Feng Hao juga banyak berubah. Kakek, kenapa kamu belum tutup? Saat ini, seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun keluar dari rumah. Pakaiannya ditambal dan dia berpakaian sangat sederhana dan sederhana. Rambutnya disisir menjadi dua kuncir dan dia terlihat sangat manis. Matanya yang berair begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Tidurlah dulu. Kita akan tutup sebentar lagi. Melihat gadis itu keluar, alis lelaki tua itu sedikit berkerut. Gadis itu melihat daging panggang di tangan Feng Hao. Matanya yang besar tidak bisa bergerak. Dia diam-diam menelan seteguk air liur dan mengangguk tanpa sadar. Oh! Namun, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Gadis yang murni dan lugu. Feng Hao secara tidak sengaja melirik sekilas, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Meskipun gadis muda itu berpakaian sederhana, dia cantik alami, seperti putri cantik dari keluarga sederhana. Dia lembut dan ulet seperti air mengalir. Sepasang matanya jernih dan tidak ternoda oleh dunia biasa, menggambarkan kecantikannya yang luar biasa. Namun, matanya menatap lurus ke arah daging panggang di tangannya tanpa berkedip. Ekspresinya penuh hasrat. Aku sangat menyesal. Pria tua itu dengan cepat berjalan mendekat dan menarik gadis itu ke ruang belakang. Oh! Putri Chen tua akhirnya mau keluar. Suara ceroboh terdengar dari luar penginapan. Suara ini menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi pucat pasi. Dia mendorong wanita muda itu ke dalam kamar, menutup pintu, dan memaksakan senyum saat dia berjalan menyambut suara itu. Feng Hao juga mengerutkan alisnya. Dia melihat ke arah pintu dan melihat seorang pria muda dengan rambut berminyak dan wajah bedak. Dia dikelilingi oleh beberapa penjaga yang tinggi dan kekar saat dia berjalan menuju penginapan. Mata pemuda itu tertuju pada pintu kayu itu. Matanya berkedip karena kata-kata kotor. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman lucu saat dia berkata kepada lelaki tua itu. Apa? Apakah kamu tidak boleh makan di sini? Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Orang tua itu tersenyum meminta maaf. Tua, melihat tuan mudamu ada di sini, mengapa kamu tidak membawa nona sisi keluar untuk melayaninya? Seorang penjaga yang tampak galak maju selangkah dan memelototinya saat dia mencaci maki. Jelas sekali, orang-orang ini ada di sini demi gadis itu. Kalau tidak, dengan pakaian mereka, mereka tidak akan datang ke penginapan kecil ini untuk makan. Tua, dia tidak ada di sini kali ini. Ayo cepat, jika Anda terlambat, robohkan penginapan ini. Rubah tua terkutuk, dia benar-benar berani menyinggung tuan mudaku lagi dan lagi. Dia tidak ingin hidup. Beberapa penjaga yang tinggi dan kekar memarahinya, memaksa lelaki tua itu mundur berulang kali dengan ekspresi sedih di wajahnya. Melihat semua itu, senyuman di wajah bedak pemuda itu semakin lebar. Dia berpura-pura memarahi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak baik menakuti nona sisi. Bersikaplah lembut, mengerti. Ya, ya, Tuan muda benar. He he, Tuan muda masih lebih protektif terhadap kaum hawa. Beberapa pria kekar buru-buru menganggup dan membungkuh. Kata-kata menyanjung keluar dari mulut mereka. 408. Bibir Feng Hao melengkung menjadi seringai dingin ketika dia melihat sekelompok orang menggunakan wortel dan tongkat. Kemampuan akting mereka terlalu kasar. Cepat siapkan makanan dan anggurnya. Bawa nona sisi keluar, kalau tidak. Huff. Seorang pria berotot dengan wajah galak menatap pria tua itu dengan pandangan mengancam. Sejujurnya, kami tidak punya daging lagi. Orang tua itu hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya. Orang-orang ini berasal dari keluarga besar di kota, dan mereka cukup berkuasa. Sejak pemuda tampan ini secara tidak sengaja melihat Chen sisi, dia datang untuk membuat masalah setiap hari, menyebabkan Chen family in yang malang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak ada daging. Beberapa pria kekar segera mengambil kacamata mereka dan mendekati pria tua itu dengan ekspresi garang di wajah mereka. Kentut tua, apakah kamu mengolok-olokku? Apa menurutmu tidak ada daging di penginapan? Seorang lelaki berotot melangkah maju dan meraih kerah lelaki tua itu sambil berteriak. Saya pikir Anda menjadi semakin bingung seiring bertambahnya usia. Pak tua Chen, berhentilah berlama-lama. Jika kamu tidak bersiap-siap, aku akan menghancurkan penginapanmu. Pria berotot di sampingnya berteriak. Saat ini, pintu yang tertutup terbuka. Chen sisi keluar, matanya yang jernih dipenuhi air mata saat dia menatap pria berotot itu. Jangan membentak kakekku, kami tidak menjalankan restoran lagi. Pergilah ke tempat lain untuk makan. He he. Melihat gadis muda itu keluar, lelaki berotot itu menurunkan lelaki tua itu. Beberapa pasang mata mengamati tubuh gadis muda itu dengan niat jahat. Dengan kedipan mata dari pemuda tampan itu, seorang pria berotot dengan wajah garang berjalan ke depan. Tidak menjalankan restoran. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kami masih lapar. Dia melebarkan matanya. Penampilannya yang garang membuat gadis muda itu mundur beberapa langkah. Dia menatapnya dengan wajah ketakutan. Lelaki tua itu buru-buru mendukung gadis itu dan menempatkannya di belakangnya. Dia berkata kepada yang lain, kami benar-benar tidak ingin berbisnis lagi. Toko ini benar-benar tidak bisa dibuka lagi. Kalian harus pergi ke tempat lain. Pria kekar itu tiba-tiba melintas dan meraih kerah pria tua itu. Dia berkata dengan dingin, Dasar tua bangka, kamu benar-benar menjadi semakin keras kepala selama dua hari terakhir ini. Kamu membuat kami marah. Hari ini, kami akan membakar rumah anjingmu. Jangan pukul kakekku. Chen Sisi terisak dan air mata terus mengalir dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memohon, Tolong lepaskan kakekku. Dia sudah berusia lebih dari 70 tahun. Pria berotot itu sepertinya tidak mendengarnya. Cengkeramannya masih sangat erat, dan leher lelaki tua itu sedikit memar. Wajahnya yang keriput menjadi merah karena mati lemas, dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Mata gadis itu berkaca-kaca. Dia menarik lengan pria kuat itu dan menangis dengan cemas dan menyedihkan, Tolong, lepaskan kakekku. Dia tidak bisa bernapas. Namun, dengan kekuatannya yang lemah, bagaimana mungkin dia bisa menggerakkan pria kekar yang jelas-jelas berada di alam roh bela diri ini? Hiks-hiks, kakekku sudah berumur lebih dari 70 tahun. Jangan cubit dia, lepaskan dia. Gadis itu mengguncang lengan pria kuat itu sekuat tenaga. Wajahnya berkaca-kaca, tapi sekuat apapun kekuatan yang dimilikinya, itu sia-sia. He he, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin makan, tetapi Anda harus pergi bersama Tuan Muda kami. Pria kekar itu terkekeh dan menatap rakus ke arah tubuh langsing gadis itu. Muncul di matanya. Tidak. Mendengar ini, mata lelaki tua itu dipenuhi ketidaksabaran dan dia berjuang sekuat tenaga. Tua, apakah kamu ingin mati? Melihat lelaki tua itu masih berani melawan, lelaki kuat itu langsung marah. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia mengangkat lelaki tua itu dengan tangannya, menyebabkan lelaki tua itu memutar matanya dan hampir pingsan. Astaga. Suara tajam menembus udara. Ah. Tiba-tiba, lelaki kuat yang sedang menggendong lelaki tua itu menjerit nyaring. Sumpit bambu tertancap di lengannya, dan darah mengucur. Batuk. Batuk. Leher lelaki tua itu memar dan wajahnya merah. Dia berjongkok di tanah dan batuk lama sebelum pulih. Chen Sisi sangat gugup. Sambil terisak, dia dengan lembut menepuk punggung lelaki tua itu dan menangis. Kakek, kamu baik-baik saja. Jangan menakuti Sisi. Sisi sangat khawatir, Sisi sangat takut. Siapa yang berkomplot melawan orang tua itu? Tria kuat itu berteriak, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Berhenti berbicara. Bersamaan dengan suara dingin tersebut, orang-orang ini akhirnya menyadari bahwa ada seorang pemuda berjubah hijau yang duduk di penginapan kecil kumu ini. Ada makhluk berbulu berjongkok di atas meja di sampingnya, memegang ayam panggang di tangannya dan menggerogotinya. Nak, apakah kamu melakukan ini? Beberapa pria kuat mengepung Feng Hao dan menatapnya dengan mata tidak ramah. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini pada lelaki tua kesepian seperti itu? Apa kamu masih manusia? Mata Feng Hao berangsur-angsur menjadi dingin. Dia dengan dingin menatap mereka, dan tidak ada emosi dalam kata-katanya. Melihat perampokan yang begitu dahsyat, dia sangat marah. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Orang-orang ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Aura mereka meledak, menyebabkan penginapan kumu itu bergetar. Bajingan, dari mana datangnya bocah liar ini? Beraninya kau melukaiku? Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pria berotot dengan sumpit di lengannya bergegas mendekat dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Feng Hao. Ah! Namun, orang ini langsung berteriak dengan sedih. Karena Feng Hao yang pertama bertindak. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit lengan pria itu yang sudah mengeluarkan banyak darah. Orang-orang yang hadir tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Feng Hao. Mereka semua mengira luka pria itu telah disentuh, dan itulah sebabnya dia berteriak dengan sangat sedih. Pa! Feng Hao mengayunkan telapak tangannya. Dengan suara, Pa pria berotot itu terlempar secara horizontal, menabrak meja persegi di belakangnya. Serangkaian darah muncrat dari mulutnya dan terbang sejauh tiga atau empat meter. Dia berjuang untuk memanjat dan mengeluarkan tujuh atau delapan gigi. Bajingan, bunuh Bajingan ini untukku. Wajah lelaki kuat itu penuh amarah. Wajahnya yang tampak galak hampir berubah bentuk, dan matanya hampir menyemburkan api. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa Feng Hao berbeda dari orang biasa. Dengan suara, wash mereka semua mengelilinginya. Mata Feng Hao dingin, dan sosoknya bersinar. Pa! 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 Kemudian, lebih dari selusin tamparan terdengar berturut-turut. Feng Hao masing-masing mengangkat tangan kiri dan kanannya, dan menamparkan wajah mereka dengan keras. Kamu Bajingan, kamu bahkan tega menindas orang tua yang kesepian dan anak yang lucu. Kamu benar-benar pantas mati. Kekuatan Feng Hao begitu besar sehingga jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, dia bisa langsung membelah kepala orang-orang ini. Meski begitu, lebih dari selusin geraham mereka terlepas. Mulut dan hidung mereka berdarah, dan gigi mereka tanggal saat berguling-guling di tanah. Ah! Kelinci kecil, Bajingan, kamu berani memukul kami. Itu membunuhku, mulutku. Orang-orang ini dipukuli oleh Feng Hao dan berguling-guling di tanah, berteriak berulang kali. Sangat menyedihkan. 409. Banyak hal terjadi terlalu cepat. Pemuda tampan, lelaki tua, dan gadis itu semuanya tercengang. Ada lebih dari selusin Master Rilem Martial Spirit. Mereka dipukuli oleh seorang pemuda, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. O2O1P Melihat pemuda yang berdiri di depannya, mata pria berwajah merah muda itu melebar dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Wajahnya memerah dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Fan. Keluarga penggemar. Cahaya dingin muncul di mata Feng Hao. Seperti sambaran petir, Ri 1B meraih kerah Ri 1B. Feng Hao menyipitkan matanya. Enyahlah. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan membunuhmu. Kata-kata Feng Hao kasar, menyebabkan tubuh pemuda itu bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat itulah, dia merasakan aura kematian. Maafkan aku, Pak Aman. Saya lupa bahwa kita berada di toko kecil. Aku harus merepotkanmu untuk membersihkannya nanti. Aku akan membuangnya sekarang. Saat Feng Hao berbicara, dia meraihnya satu persatu dan membuang semuanya seolah-olah itu sampah. Lelaki tua, lelaki muda, berada dalam keadaan emosi yang kacau. Dia merasa seolah telah melepaskan semua amarah di hatinya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat Feng Hao seolah sedang melihat dewa. Chen Sisi berdiri di samping, air mata masih mengalir di wajah cantiknya. Mulut kecilnya sedikit terbuka, dan matanya yang jernih dipenuhi rasa tidak percaya. Ri 1B yang melanggar hukum di kota dihentikan oleh Ri 1B yang tidak terlihat jauh lebih tua dari mereka. Terima kasih atas bantuanmu, adikku. Lelaki tua itu berjalan dengan bantuan gadis itu, lelaki muda itu. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya tercekat oleh emosi. Dia tahu jika bukan karena Feng Hao, Chen Sisi akan direnggut oleh orang-orang ini. Orang tua Chen Yi, putra dan menantunya telah pergi selama lebih dari satu dekade, meninggalkan si kecil di rumah untuk diurus oleh orang tua itu. Dalam sekejap mata, lebih dari satu dekade telah berlalu, dan si kecil telah tumbuh dewasa. Dia adalah putri dari keluarga sederhana, dan kecantikannya telah menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, setelah Chen Sisi dewasa, dia tidak meninggalkan rumah selama beberapa tahun. Secara kebetulan, dia dilihat oleh tuan muda keluarga penggemar, yang menyebabkan serangkaian bencana. Memikirkan risatu B keluarga San, mata Chen Yi berkilat karena sedikit kekhawatiran. Paman, ini hanya masalah kecil, tidak perlu terlalu sopan. Melihat kekhawatiran di mata lelaki tua itu, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Jika kamu merasa nyaman, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Bagaimana menurutmu? Tempat ini sangat dekat dengan tanah terlarang, dan kebetulan dia bisa mengumpulkan beberapa informasi di sini. Ini. Chen Yi ragu-ragu. Dia tidak khawatir Feng Hao akan memiliki desain pada Chen Sisi, karena sejak awal, mata risatu B Feng Hao jernih, tanpa sedikitpun ketidakmurnian. Dia tahu kalau pemuda ini bukanlah orang yang mesum. Yang dia khawatirkan adalah pengaruh keluarga San. Selain itu, dia mendengar bahwa ada orang-orang dari keluarga San di dekat sekte Sisui, dan pengaruh mereka tidak kecil. Bagaimana mungkin orang biasa seperti dia berharap bisa melawan faksi sekuat itu? Adikku, lebih baik jangan terlibat dalam hal ini. Memikirkan hal ini, mata Chen Yi meredup. Jangan khawatir, Paman, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Feng Hao tersenyum dan menepuk tangan lelaki tua itu, menghiburnya. Diam-diam, dia menyuntikkan beberapa obat risatu B ke tubuh lelaki tua itu, menghilangkan rasa tidak nyaman di tubuh risatu B. Setelah beberapa saat, memar di leher lelaki tua itu juga hilang, dan semuanya kembali normal. Ahli kedokteran. Merasakan perubahan pada risatu B, mata Chen Yi melebar saat dia berseru. Apotek hanya dapat ditemukan di kota-kota. Di kota kecil ini, tidak ada apoteker yang mau datang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang membantu risatu B tidak hanya kuat, tapi juga seorang apoteker. Kali ini, dia akhirnya merasa lega. Adapun Chen Sisi, dia mungkin tidak tahu betapa berharganya apoteker risatu B. Dia hanya memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu. He he. Ditatap oleh mereka berdua, Feng Hao merasa tidak nyaman, jadi dia tersenyum malu-malu. Sial, apa-apaan ini? Ketika dia berbalik, dia melihat bola kecil sudah selesai memakan ayam panggangnya dan saat ini sedang memakan daging panggang yang baru saja dipanggangnya. Little Ball sedang menikmati daging panggang yang baru saja dimasaknya. Bagaimana dia bisa melupakan hal itu? Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia memelototi Little Ball, tapi Little Ball sepertinya tidak menyadarinya dan terus memakan daging risatu B panggang. Sepertinya dia harus memanggangnya lagi. Ngomel. Tiba-tiba, suara lembut, risatu B terdengar. Setelah itu, wajah cantik Chen Sisi memerah. Dia belum makan selama sehari. Itu. Feng Hao menggaruk kepalanya, membalik tangannya, dan mengeluarkan sepotong besar daging binatang, menyarankan. Anda tidak ingin makan bersama kami. Ini. Chen Yi ingin menolak risatu B, tapi saat dia melihat tatapan serakah di mata risatu B, hatinya sakit. Dia berkata, karena kamu sangat menghargaiku, ayo makan bersama. Kemudian, Chen Yi menyiapkan beberapa hidangan vegetarian dan mereka bertiga selesai makan. Ini mungkin makanan termewah yang pernah disantap kakek dan cucunya selama bertahun-tahun. Karena Chen Yi tidak memiliki kemampuan berburu, dagingnya tidak banyak. Apalagi banyak risatu B yang lari dan lari, yang membuat hidup risatu B semakin sulit. Keesokan harinya, Feng Hao terbangun oleh suara keras. Mata umumnya menghilang, dan dalam sekejap, dia menghilang dari kamarnya. Pintu risatu B sudah rusak. Di luar pintu, ada puluhan pria risatu B yang tampak galak. Tuan Mudafan ada di antara mereka. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap ke dalam penginapan. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua bermata segitiga. Wajahnya muram, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Tuan Mudafan ingin membalas dendam, tetapi dia sudah melepaskan semua kepura-puraannya. Dia bertekad untuk mengambil kembali Chen Sisi hari ini, tapi dia takut Feng Hao akan melarikan diri. Jadi, dia membawa risatu B elit keluarganya dan datang ke sini pagi-pagi sekali. Tidak jauh dari situ, penduduk kota risatu B berkumpul. Mereka menunjuk ke penginapan keluarga Chen, dan mata mereka dipenuhi rasa cemburu. Namun, mereka takut dengan risatu B keluarga San. Meski marah, tidak ada yang berani melangkah maju. O2O1P Melihat pintu yang rusak, Chen Yi sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia tidak memiliki seni bela diri apapun dan hanya memiliki sedikit kahlian. Dia harus membuka penginapan untuk mencari nafkah. Jika dia menghancurkan penginapan itu, bukankah itu sama saja dengan memotong mata pencahariannya? Panggil bajingan itu dari tadi malam, atau aku akan membakar penginapan rusak ini. Risatu B dengan wajah bengkak berteriak. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia adalah salah satu penjaga tadi malam. Ada beberapa orang lain yang bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur hari ini. Jika bukan karena tabib, mereka pasti sudah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari lagi. Suara mendesing. Mengikuti suara lembut Risatu B yang menerobos udara, seorang pemuda berbaju hijau berdiri di pintu masuk penginapan. Melirik ke pintu yang rusak, Risatu B Feng Hao mengerutkan alisnya. Matanya bersinar karena kedinginan. 410. Setelah melihat penampilan Feng Hao, Master Fan dan beberapa pria berotot dengan wajah bengkak merasakan hati mereka bergetar. Silakan gunakan domain pinjin situs ini untuk mengunjungi kami. Takut dipukuli. Bunuh dia. Hadiah 100 ribu koin emas. Mata Tuan Mudavan bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berkata dengan dingin. Dengan perintahnya, puluhan penjaga rilem Marsial Spirit bergegas menuju Feng Hao dengan senyum di wajah mereka. Di mata mereka, Feng Hao telah menjadi domba gemuk. Domba gemuk senilai 100 ribu koin emas. Ha! Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi lengkungan dingin. Menggunakan meteo steps, dia berubah menjadi bayangan yang paling bang dengan baik. Serangkaian suara renyah, suara teredam, dan suara patah tulang terus-menerus bergema di tempat kejadian. Kemanapun bayangan itu lewat, orang-orang kekar itu jatuh ke tanah satu per satu, kehilangan kemampuan untuk melawan. Semuanya jatuh dengan satu gerakan. Penjaga rilem Marsial Spirit ini seperti kertas di tangannya. Dengan pukulan biasa, mereka langsung pingsan. Merasa adegan itu dipenuhi dengan suara udara dingin yang dihisap. Sepasang mata yang terkejut menatap bayangan yang berkedip-kedip itu. Siapa dia? Kemampuan seperti itu, sudah pasti melampaui alam roh bela diri. Alam Marsial leluhur yang begitu mudah mengejutkan semua orang. Melihat Feng Hao mampu mengatasinya, Chen Yi pun merasa sedikit lega. Matanya bersinar karena kegembiraan. Akhirnya, NTPQ menyingkirkan penjahat-penjahat ini. Hanya dalam waktu singkat, sekelompok penjaga yang tampak galak telah jatuh ke tanah. Tanpa mengeluarkan suara, semuanya roboh ke tanah seperti anjing mati. Melihat pemuda yang perlahan berjalan ke arahnya, tubuh tuan muda keluarga Fan bergetar saat dia tanpa sadar mengambil langkah mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Di matanya, Feng Hao telah menjadi dewa kematian. Hem. Ekspresi lelaki tua bermata segitiga itu juga menjadi serius. Auranya melonjak dan nyala api membubung dari tubuhnya, menghanguskan tanah di sekitarnya. Menghadapi pemuda yang begitu aneh, dia tidak berani lalai. Apakah ini salah satu tetua keluarga Fan? Kali ini, pemuda NTPK ini yang akan menderita. Mendesah. Keluarga Fan terlalu kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kerumunan di kejauhan berdiskusi dengan penuh semangat. Melihat lelaki tua bermata segitiga itu, mereka semua sangat ketakutan. Jelas sekali bahwa lelaki tua bermata segitiga ini selalu menjadi tiran di kota. Kakek, kakak itu akan baik-baik saja kan? Chen Sisi mendengar suara itu dan berjalan keluar halaman belakang. Melihat pemandangan ini, dia bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Chen Yi menepuk tangannya untuk menghiburnya. Namun, masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Menghadapi lelaki tua bermata segitiga yang tampak seperti iblis api, langkah Feng Hao tidak berhenti. Wajahnya sangat dingin dan matanya kusam, seolah sedang melihat mayat. Tinju api peledak. Tria bermata segitiga itu meraung. Tinjunya seperti matahari yang terbakar, membawa aura panas saat menghantam Feng Hao. Hai. Feng Hao bahkan tidak menggunakan lengan kilinnya. Enam lapisan rusing Thunder Force menyembur keluar dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang. Dengan suara teredam, darah tiba-tiba muncul. Dengan dilepaskannya rusing Thunder Force, tinju pria bermata segitiga itu langsung menyerah. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan sisa tulang putihnya hancur berkeping-keping. Oh. Ceritan yang menggemparkan bumi mengguncang hati orang banyak. Mereka melihat bagian depan lengan pria bermata segitiga itu langsung dihantam menjadi pasta daging. Darah segar muncrat dari bagian lengannya yang terputus. Dia tampak seperti hantu ganas, matanya dipenuhi ketakutan. Membelanjakan. Dengan membalikkan tangannya, dia membentuk segel tangan yang aneh. Dengan jentikan jarinya, spirit devoring needle langsung memasuki posisi jantungnya. Pria bermata segitiga itu sudah tewas. Dia terjatuh di sana, tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, lalu tidak ada suara lagi. Merasa. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Pria bermata segitiga yang sudah berada di alam jeroan kedua leluhur bela diri ini secara tak terduga bukanlah tandingan gerakan pemuda ini. Hati semua orang bergetar. Tampaknya kali ini, bukan pemuda ini yang kurang beruntung, melainkan NTPQ keluarga San yang kurang beruntung. Setelah pria bermata segitiga itu jatuh, tuan muda dari keluarga San terjatuh ke tanah, matanya dipenuhi kepanikan. Ia tak menyangka para elit keluarganya akan begitu rentan di tangan pemuda ini. Bahkan tetua mereka telah mati di bawah tangan pemuda ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, kamu tidak bisa membunuhku. Melihat Feng Hao mendekat, tuan muda keluarga San mau tidak mau mundur, mulutnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, benar-benar kehilangan sikapnya sebelumnya. Apa yang mereka katakan tadi malam? Dalam sekejap, Feng Hao muncul di samping tuan muda, sedikit membungkukkan tubuhnya, suara ringan keluar dari mulutnya, telapak tangannya diletakkan di tenggorokan tuan muda. Tidak, salah, bukan NTPQ mati, bukan NTPQ mati ah. Wajah tuan muda dipenuhi kepanikan, dan pada akhirnya, dia benar-benar menangis, menyebabkan bau busuk menyebar. Dia sebenarnya takut sampai inkontinensia. Semua orang menutup hidung mereka dan memandang tuan muda keluarga San ini dengan tatapan jijik. Jika bukan karena pengaruh keluarga San, apa yang bisa dicapai oleh si bodoh ini? Di mana rumahmu? Sebagai tanggapan, Feng Hao juga mengerutkan hidungnya dan bertanya dengan jijik. Wow, jangan bunuh aku, jangan NTPQ mati ah. Cepat beritahu aku, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Feng Hao dengan dingin memarahi, menyebabkan tubuh tuan muda bergetar, dan dia segera sadar kembali. Di sana, rumah terakhir, gerbang merah terang. Peng! Dengan suara pelan, tuan muda keluarga San pingsan karena bahagia. Feng Hao menarik kerah bajunya dan berjalan ke arah yang dia tunjuk. Tidak lama kemudian, terdengar raungan marah dan suara gemuruh datang dari arah itu, tapi setelah sekitar setengah jam, semuanya kembali normal. Keluarga San yang kejam di kota kecil ini telah dihancurkan, dan hanya dalam waktu setengah jam, dihancurkan oleh seorang pemuda. Lima leluhur bela diri dan lebih dari seratus roh bela diri dalam keluarga semuanya terbunuh, dan cara mereka mati sama, dengan lubang kecil di hati mereka. Berita kehancuran keluarga San menyebar seperti wabah di kota kecil, dan beberapa kekuatan di kota itu panik. Jika orang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga San, maka dia harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Segera, mereka menyiapkan hadiah yang banyak dan bergegas ke penginapan keluarga Chen. Mereka tidak berani untuk tidak datang. Melihat wajah-wajah tersanjung itu, Chen Yi tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Orang-orang besar di kota ini biasanya memiliki wajah arogansi, tetapi kali ini, mereka penuh hormat, dan perbedaan yang sangat besar membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Taruh sendiri di sana. Feng Hao, yang duduk di samping, berkata dengan nada hangat, membantu lelaki tua itu keluar dari kesulitannya. Iya-iya. Orang-orang besar tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan rapi meletakkan hadiah yang mereka bawa ke samping, lalu berdiri di sana, seolah menunggu keputusan, menatap dengan gugup pada dewa pembunuh muda ini. Kembalilah, dan ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah di masa depan. Melirik mereka, mulut Feng Hao membentuk senyuman menawan. Terima kasih telah menonton!